Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan unboxing salah satu kamera punya Kenandia yaitu unboxing kamera keren Canon g7x mark ii ya ini adalah kamera pocket punya Canon yaitu power shot g7x mark ii sebelum kita lanjut lebih jauh dulu boleh dong kalau kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya dapat mempertahuan ketika ada update terbaru dari channel ini ya Nah di sini kita akan unboxing Canon g7x mark ii adalah kamera yang barusan saya beli dengan harga penasaran harganya berapa harganya sekitar 7 jutaan ya ini kamera yang cukup bagus dengan spesifikasi yang bagus dan bisa dibandingkan dengan Canon E100 tapi menurut saya lebih bagus yang Canon g7x mark ii ini karena dia meskipun lensanya nggak bisa diganti-ganti tapi sudah memiliki aperture atau bukaan lensa sampai 1,8 sedangkan untuk Canon EOS E100 atau Canon E100 itu masih bisa untuk diganti-ganti lensanya jadi kenapa saya pilih ini karena ya pertama tadi lebih simple bisa dibawa kemana-mana dan bisa masuk ke dalam tas nggak besar banget lensanya kalau lagi nggak dipakai lensanya enggak perlu dipasang tinggal dimasukin saja otomatis lensanya bakalan masuk dan disini bakal ada apa saja yang pertama buku manual yang kedua ini adalah buku garansi dan juga kwitansi sebenarnya ini sudah saya Unlock di tokonya tapi kita buka lagi di sini ya karena di tokonya pasti ada pengecekan quality jadi sebelum kita bawa pulang itu harus dicek ataupun disetting mulai tanggal dan lain sebagainya drive pun juga dicoba dan pada awalnya ini memang baterainya nggak ada isinya ya jadi di charge dulu sambil nunggu charge sambil lihat-lihat bodi kameranya dan juga spesifikasi dari kamera Canon G7 X Smart 2 ini jadi kita charge kemudian kalau sudah kita charge nanti baru kita pakai ya karena di tempatnya itu enggak sampai full nanti bakalan kita charge sendiri di rumah untuk kapasitas baterainya sekitar 1250 mAh jadi cukup kecil tapi ya bisa lumayanlah untuk daya dari kamera Canon G7 Mark II ini jadi bentuk kameranya seperti ini di dalamnya ada sudah saya pasang semua untuk baterai baterai dan lain sebagainya dan juga saya beli memori terpisah dengan harga sekitar 100 ribuan untuk kapasitas 16giga kecepatan 80 mbps dan disebelah sampingnya ini ada kayak tutup bukaan flash ya di sini sebelah kirinya kemudian ini adalah lcd dari Canon G7 ini kemudian di sini ada Wi-Fi jadi ini sudah mendukung Wi-Fi nanti bisa kita pindahkan data-datanya menggunakan Wi-Fi dan di sini ada port micro USB atau HDMI bisa kita colokkan di sini jadi di sini kita lihat lihat saja nggak sedetail lain sebagainya di sini kalau kita klik seperti ini bakalan muncul flashnya di sini jadi ada flashnya juga ya jadi di sini bisa kita lihat ada flashnya juga kemudian di bagian depannya kameranya ya kayak kamera pocket biasa tapi sangat panjang kalau nanti kita keluarkan pada saat kita hidupkan ini kita masukkan lagi untuk flashnya gripnya enak banget ya di sini ada pegangannya di sebelah kanan ini bagian bawah ini untuk tempat baterai dan juga memori ini adalah memori yang baru tadi saya beli itu sandisk 16giga ya cukup lah 16giga tadi ditawarin yang 32giga dengan harga 195 tapi ya masih cukup lah 16giga nanti kalau memang perlu kapasitas yang lebih besar nanti bakalan kita upgrade di next selanjutnya atau sebagai memori cadangan dan di sini bisa di-flip ke depan untuk LCD-nya jadi seperti ini bisa untuk selfie ataupun vlog dan ini sudah ada Ace-nya atau image stabilisasi yang sehingga kalau kameranya enggak goyang-goyang pada saat kita gunakan untuk merekam ataupun foto dan atau fokusnya juga lumayan bagus bisa kayak gini juga untuk LCD-nya jadi mungkin supaya nggak backlight ketika kita mengambil foto dan lain sebagainya bisa kita gunakan cara seperti itu bisa kita atur LCD-nya misalkan kita foto dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu bisa kita atur sesuai tanpa harus kita mengikuti kameranya jadi misalkan kalau foto ke atas kita enggak harus ikut melihat ke atas tapi cukup kita putar kameranya yang ke atas jadi lebih simpel di sini pengaturannya juga sudah menggunakan touchscreen jadi aman lah gak seperti di Sony kayak di Sony Alpha beberapa Sony Alpha itu ada yang masih belum mendukung layar sentuh jadi disini layar sentuhnya untuk perekaman videonya maksimal adalah full HD 60fps dan lain sebagainya di sini sangat cocok sekali untuk recording ataupun vlogging lain sebagainya untuk hasil kameranya juga bagus cocok untuk kamera pocket yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa untuk mengabadikan momen baik foto ataupun video pada saat kalian liburan ataupun dalam acara tertentu dan ini katanya juga baik atau bagus hasilnya dalam kondisi lowlight ini contoh saat saya ambil contoh di toko kameranya itu ada lampu atau softbox ini adalah contoh videonya saja cukup bagus untuk hasilnya ini di ruang yang banyak cahaya juga hasilnya bagus ya jadi nanti nextnya bakalan saya coba dan kemungkinan video-video yang ada di channel ini bakalan saya dapatkan dari kamera ini jadi nextnya mungkin saya akan menggunakan kamera ini untuk recording video di channel komputer HP jadi seperti itulah unboxing singkat kita tentang Canon G7 X Mark II yang katanya adalah kamera vlogging terbaik tahun 2017 dan ini banyak dipakai-pakai oleh artis Canon G7 X Mark II ataupun para vlogger di seluruh dunia tentu ada yang punya Canon G7 X Mark II ini Nah kalau kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan share dan kalau kalian mau beli kamera ini harganya sekitar 10 jutaan dan kalian bisa cari di Tokopedia tapi ini saya belinya offline kalau kalian penasaran nanti bisa tulis di kolom komentar akan saya beritahu dimana saya beli kamera ini Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di video selanjutnya NAMASI TAMASI 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 Terima kasih.